Jafar Naya adalah salah satu jamaah haji asal kota Ambon Di usianya yang kini mencapai 94 tahun dirinya tercatat sebagai calon jamaah haji tertua di kota ini Di usia renta ini Jafar bersama dengan 1086 calon jamaah haji asal Provinsi Maluku Terpaksa harus mengurung sementara rindunya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Pasca pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk menunda proses penyelenggaran ibadah haji Musim 1441 Hijriah tahun 2020 Masihi Ditemui di kediamannya tepat di Desa Liang kecamatan Salahutuk Kebupaten Maluku Tengah Lelaki kelahiran tahun 1926 ini mengaku kebijakan pemerintah untuk menunda penyelenggaraan ibadah haji tentu mengejutkan Karena Jafar telah menanti atau mengantri dalam daftar waiting list selama lebih 8 tahun untuk pelibadah ke Tanah Suci Meski diakui berat tapi suami dari almarhum Saripar Para halat ini bisa menerima dan memaklumi keputusan penundaan ibadah haji yang dilakukan pemerintah untuk menjaga penularan virus COVID-19 bagi seluruh calon jamaah haji di Indonesia terkhususnya di Maluku Seperti yang anda lihat inilah kehidupan dari kakek buyut yang memiliki satu anak enam cucu dan tujuh orang cuci ini Sesuai data Jafar tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji tertua di kota berjuluk Manise ini Meski demikian secara fisik mantan pensiunan tentara nasional Indonesia ini masih terlihat sangat baik Jafar berharap dirinya senantiasa terus diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa menjalani niat atau mimpi terakhirnya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun mendatang Dari Ambon Topik Asa melaporkan untuk Anda